Ada bersama-sama dengan Bapak Herman Yoku, saya Alika Biayi, bersama dengan Bapak Herman Yoku, anggota POKJA Adat Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua. Mungkin Bapak Herman ada sedikit masukan tambahan bagi pemerintah, untuk tadi yang sedang diadakan rapat MRP untuk RDP tanggal 2 November 2020. Silakan Bapak. Baik, saya mau menyampaikan sedikit gambaran terhadap Sidang tadi penetapan beberapa keputusan, nanti yang di dalam SK, sesuai dengan amanat Pasal 77, saya ditunjuk ke salah satu koordinator di wilayah adat Tabi, yang meliputi Kabupaten Induk Jayapura, Kota Jayapura, Keron, dan Sarmi, serta Mamra Moraya. Saya ketua timnya, tim wilayah Tabi sebagai koordinator. Saya tidak saya pendapat ya, tidak saya pendapat ketika melihat beberapa hari lalu rencana Majelis Rakyat Papua mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama-sama dengan Majelis Rakyat Papua, Papua Barat, untuk RDPU, singkat kata, itu dilaksanakan nanti di Tabi. Saya berterima kasih kepada Bupati Biak dengan begitu antusias beliau telah menyuruh di MRP Papua, dalam hal ini Pak Timotius Murid, untuk meminta waktu audiens dengan Pak Bupati Biak. direncanakan besok, untuk surat audiens itu beliau bersedia membuka ruang seluas-luasnya untuk rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua Barat itu di saya Rery, tepatnya di Teluk Jenderalasi di Biak. Itu rencana Pak Bupati Biak. Saya lebih mendukung Pak Bupati Biak punya masukan keinginan kerah yang beliau ingin sekali untuk kedua provinsi, Papua dan Papua Barat ini dilaksanakan rapat dengar pendapat umum dari seluruh masyarakat Papua terhadap keinginan Opsus itu dilaksanakan di Kabupaten Biak-Numfor. Tetapi ada upaya dari beberapa Ognum yang dari Daerah Lapago dengan Mepago bersikuku untuk dilaksanakan di Tabi. Untuk itu, saya secara tegas, saya sampaikan kepada Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Panglima, Bapak Kabinda, Bapak Dandim, yang punya rumah di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Kirom. Saya, ketua tim, koordinator untuk wilayah Tabi, saya, Herman Yoku, tidak bersedia untuk dilaksanakan rapat dengar pendapat umum Majelis Rakyat Papua bersama rakyat Papua di wilayah Tabi. Yang diusulkan oleh siapa, Bapak? Ini kan ada sekelompok orang yang juga di dalamnya adalah organisasi terlarang yang selalu kita selalu hari-hari dengar bahwa dominasi KNPB itu selalu ada di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Maka dengan organisasi terlarang ini kan ada konspirasi yang masuk morong.